Eang S yang disebut-sebut sebagai paranormal ini mengenal Adi sejak 15 tahun lalu dan sejak saat itu Adi menjadi salah satu anak kesayangannya. Melalui kuasa hukumnya, pria kelahiran Jombang, Jawa Timur itu membantah tuduhan Adi yang menyatakan ia pernah melakukan ritual-ritual gaib. S juga menyangkal tudingan Adi tentang larangan sholat, pergi haji dan umroh. Apalagi mengajak orang berbuat maksiat, termasuk membunuh orang untuk dijadikan tumba. Eang S menganggap Adi mendapat doktrin dari salah satu pengobatan alternatif saat ia sakit. Mengapa dia bisa mengatakan Eang mengguna-guna? Dia berobat ke pengobatan alternatif. Nah dari kesimpulan alternatif itu dinyatakan bahwa Adi diguna-guna. Artinya apa? Artinya Adi sendiri secara fisik dia datang ke alternatif yang tentunya dari orang yang mengobati Adi inilah yang mendoktrin. Pernyataan Eang S juga didukung oleh sejumlah pihak yang menilai S karena sebagai dukun yang selama ini dituduhkan. Bahkan komedian Desi justru mengenal S sejak tahun 1981 sebagai tukang jahit biasa. Saya kenal sama Eang itu belum jadi Eang. Saya kenalnya subur. Bahkan saya dulu panggilnya Cak, Cak Subur. Karena saya waktu itu, pada tahun 1981 lah saya kenal sama belia itu masih jadi tukang jahit. Memang dia itu tukang jahit aslinya. Praktik penipuan oleh dukun palsu memang sering terjadi. Tawaran jasa untuk menaikkan karir atau meningkatkan kekayaan atau bahkan sekedar mencari jodoh menjadi hal yang sering ditawarkan oleh orang yang mengaku memiliki keahlian di dini hitam. Banyaknya masyarakat yang percaya kepada hal-hal gaib. Menyebabkan praktik ini masih berkembang di Indonesia. Namun awamnya masyarakat terhadap dunia hukum ditambah dengan rasa malu karena telah menggunakan jasa dukun membuat jarang yang berani melaporkan tindak penipuan ini. Padahal tindakan ini bisa dimasukkan ke dalam pasal pidana penipuan biasa dan dapat dikenakan pasal 378 KUHP dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Kalau bisa, kalau itu termasuk penipuan. Itu mudah, itu pidana penipuan. Dan bisa terusin. Bahwa polisi ini bisa mengejar soal-soal itu. Sering. Kalau barang bukti adalah penipuan yang bisa dicari. Itu tidak-tidak sulit. Itu penipuan biasa. Praktik dukun memang bukan hal yang asing di negeri ini. Keinginan untuk menjadi kaya dan sukses dengan waktu singkat memang sering menjadi pemicu untuk menggunakan jasa dukun. Tim Liputan, Jakarta.